Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Semangat pagi Halo, apa kabar Semua peserta penugasan Khusus tenaga kesehatan individual Di puskesmas Pada masa pandemi COVID-19 Semoga kabar ada Baik-baik benar demikian Oh iya, perkenalkan Saya, Dr. Marlano Widya Iswara, Ali Buddha, Bapak Kesecikara Saya sudah berpulang Tentunya, ya Satu istri, dan saya memiliki Seorang putri Saya tinggal di Gerapa Gading, Jakarta Utara Dari epicentrum Dari COVID-19 saat ini Hati-hati ya Kalau di Jakarta Dan hobi saya, kuliner Dan juga jalan-jalan, tapi sekarang tidak bisa Nomor kontak, email saya Silakan Dan latar belakang pendidikan saya Tadi saya katakan adalah Dokter, dan juga Dekat yang saya ikuti Silakan, bisa dilihat Dan pengalaman kerja saya Saya 3 tahun menjadi kepala Khususmas Dan juga saya pernah menjadi kepala Insasi Rawat-Dawar di Rumah Sakit Dan juga menjadi penjabat struktural Minus kesekatan di Kabupaten dan Profesi Dan terakhir saya sebelum pindah ke Kabupaten Saya menjadi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Dan sekarang saya menjadi seorang BDSwara Saya diamanatkan untuk menjadi tutor dari Anda semua Pengampu dari materi Itu yang kedua Yaitu perayanan kesehatan di remote area Bahkan ini sangat penting Teman-teman semua Tujuan pembelajarannya adalah Supaya Anda dapat memahami Tentang perayanan kesehatan Di remote area Yaitu di puskesmas tempat Anda bekerja nanti Dan tujuan khususnya Tentu Anda mengetahui Dan memahami tanpa puskesmas Dan yang kedua Pola pendekatan perayanan Di puskesmas Yang terpencil dan sangat terpencil Atau yang dikenal dengan remote area Jadi garis besar dari penyajiannya adalah Bagaimana konsep puskesmas Tentang fungsi tugas pembelajarannya Serta pola pendekatan perayanan kesehatan Di remote area Konsep puskesmas Nanti kita akan mendiskusikan Tentang regulasi dan peraturan-peraturan Terutama peraturan Keputusan Kesehatan No. 43 tahun 2019 Tahun puskesmas Sebagai revisi dari Pernekes 75 tahun 2014 Dan itu peraturan-peraturan yang lain Dan juga tentang Apa definisi puskesmas Bagaimana tugas puskesmas Fungsi puskesmas Dan kan puskesmas Khususnya dalam masa pandemi COVID-19 ini Dan juga tentu tujuan dari puskesmas Untuk mencapai pembangunan kesehatan Di kecamatan yang menjadi kecamatan yang sehat Dan juga itu adalah Prisip penyelenggaraan yang puskesmas Nanti kita akan diskusikan bersama-sama Dan juga apa yang dilakukan Di puskesmas penyelenggaraan perayanan apa UKM, UKP dan lain-lain yang lainnya itu apa Dan juga bagaimana persyaratan puskesmas Pendiriannya dan juga operasionalnya Serta pelayanan standar Yang sesuai dengan akreditasi Dan juga nanti Bagaimana pola pendekatan pelayanan Di puskesmas yang terpencil dan sangat terpencil Yaitu di remote area Bagaimana puskesmas terpencil Bagaimana puskesmas sangat terpencil Di daerah perbatasannya Di daerah kepulauan menyelenggaraan Pelayanan kesehatannya Nanti Anda bisa berinovasi Tentang telemedisi yang sekarang sedang berkembang Dengan lingkungan yang sangat terbatas Situasi kondisi yang sangat terkurangan Dan juga sangat persenai terbatas Serta SDM yang sangat terbatas Nanti Anda bisa mengembangkan kreativitas dan inovasi Tentang tadi yang saya katakan Telemedisi dengan sekarang yang diwajibkan Secara perusahaan kesehatan dengan Fisikal distensi Jaga jarak Dan juga pelayanan yang mobile Yang kreatif yang Anda akan laksanakan Baik Itu saja yang saya ingin sampaikan dalam perkenalan Sampai ketemu nanti Pada tanggal 27 Juli Hari Jumat bersama dengan saya Dr. Mariano Pelayanan kesehatan di remote area Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih Terima kasih Terima kasih